Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Bunikma dari SMKN 1 Kota Bekasi hari ini kita akan belajar Windows Server dimana disini saya hanya menggunakan Windows Server 2019 kemudian eh RAMnya disini 2048 kemudian hadisnya sekitar 50gb networknya adalah Bridge kita coba start kita akan tungguin routing si servernya tersebut hari ini kita akan belajar remote server remote server gimana remote servernya tersebut Ayo kita akan menggunakan ini Desk Oke ini merupakan tampilan dari si Windows Server ini kita pilih yes kemudian di server manager kita aktifkan fitur remote desktop atau RDP WB caranya adalah kita pilih yang local server kemudian kita pilih yang remote desktop yang disini kebetulan kemarin udah saya di-enable ini kita coba tidak di-enable ya oke di sini statusnya itu akan terdisable nah ini Disable ya ketika kamu kita mau remote disini menggunakan rdp Hai nah ini ada remote desktop connection ini kita pakai IP address yang ada di sini ini satu network dengan dia kita coba cek IP address-nya Hai si server kita Windows Server 2000-2019 ya kita cek statusnya kemudian IP addressnya dia dapatnya berapa Oke dia dapatnya dihcp kita cek statusnya kemudian kita detail 8118 118 118 nah ini kita remote di dari virtualnya ini kita remote menggunakan rdp ini kita ikitasi IPnya 192 168 8118 kemudian kita koneksikan di sini dia akan menginisialisasi remote connection jadi dia akan memastikan dulu apakah si servernya ini sudah di-enable belum rdp-nya gitu ternyata disini rdp-nya belum di-enable dan remote remote komputer masih di-enable komputer masih mati gitu remote komputer tidak tersedia gitu akan dikasih notif seperti ini kemudian kita akan aktifkan rdp-nya di sini di local server ini tadi ada dashboard ini local server nah disini ada remote desktop ini kita enable dulu caranya di-elong kemudian oke di-apply kemudian oke nah disini dia statusnya sudah enable cek dulu kita tungguin nah disini dia udah berubah enable nah selanjutnya kita akan coba lagi kita remote rdp-nya yang ada di fisiknya kita di komputer nah disini dia akan minta username sama password si servernya tersebut kita masukkan administrator karena dia admin login ke admin si servernya kemudian masukkan servernya password servernya kemudian kita oke nah disini ada notif ps nah disini ada notif ps nah ini dia bentuknya itu adalah sudah masuk ke server kita gitu dengan rdp jadi ini yang tadi tampilan yang kita remote tadi itu untuk rdp-nya kemudian kemudian gimana matikinnya ini misalnya kita tidak di-unpin ya gimana meminimalisir nah minimisnya seperti ini ini minimis kemudian ini maximize 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 nya ini jadi apa yang ada disini kita remote di servernya tersebut gitu ini kita maximize jadi kalau ada bentuknya seperti ini apa namanya enggak segitu ya persegi ya persegi seperti ini berarti server kita udah berhasil di remote oke itu untuk rdp-nya remote desktop jadi si servernya itu bisa kita remote dengan catatan dari klien manapun jadi ini udah masuk dia jadi tampilannya seperti ini Hai tampilannya si server Jack kita Hai misalnya kita buat di desktop sini kita buat satu folder server Hai nah ini kita coba cek di server aslinya ini kita keluar dulu Hai kita minimis nah kita masuk ke server yang kita tadi server server nah ini udah ada foldernya ini yang di virtualbox nya oke sedangkan yang ini adalah di rdp-nya gitu dia udah diskonnect gitu kalau misalnya kita konekin lagi dia akan minta password lagi gitu itu untuk rdp-nya di Windows ini tampilannya nah sekarang bagaimana sih kalau misalnya kita mau remote sih secara keseluruhan secara keseluruhan secara keseluruhan dengan arti kata bahwa kita pingin seluruh layar ini kita remote jadi kalau yang tadi itu cuma masuk langsung ke servernya gitu caranya itu adalah kita menggunakan aplikasi ini 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 des Hai nah bisa juga enggak mengremot bisa Hai kalian install dulu ini des kemudian ada kodenya nih IPnya nih IP yang harus di remote gitu IP yang harus di remote gitu misal misalnya saya akan colokin handphone saya ke laptop kemudian 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 oke saya akan buat dulu Google Meet biar kelihatan di handphone bahwa saya itu ngeremote si servernya tersebut gitu jadi kita menggunakan rdp menggunakan ini des kemudian kemudian saya masukkan ke sini Meet yang baru kemudian saya akan coba login di handphone dari handphone saya kodenya itu adalah api M belakangnya api M oke nah disini saya coba login oke dia akan minta login dulu oke izinkan oke kita izinkan dulu oke ini udah masuk saya ini akunnya saya yang pertama yang SMKN1 ini yang Gmail biasa oke sekarang saya dari handphone ini akan coba share screen oke sudah kemudian saya akan masuk ke aplikasi ini des yang ada di handphone saya ini ini des kemudian kemudian saya open kemudian oke selanjutnya saya akan memasukkan kode ini des yang ada di sini 9 3 8 2 6 4 1 9 5 di sini di sini di sini di sini di sini ini saya coba koneksikan dan ini statusnya handphone saya sudah konek ke sana kita cuma menerima ini Kalau kita sudah menerima maka si laptop atau si arah server ini kita bisa sudah menggerakkan, kita sudah bisa menggerakkan, misalnya saya mau buka tentang server yang ini, oke ini saya gerakkan di handphone saya, kemudian saya coba masuk ke device, ini resikonya kalau lewat handphone ya, terlalu sedikit aplikasi yang digunakan, ini intinya saya sudah masuk ke server nya tersebut, nah ini, jadi dengan ini disini kita bisa koneksikan si handphone nya kita dengan si server nya tersebut, dan ini saya gerakkan dari handphone, bukan dari laptop ya, oke mungkin itu jadi persyaratannya harus di accept dulu disini nih, di accept dulu disini, disini harus di accept dulu, kemudian kode nya dimasukkan yang mau kita remote, kemudian di handphone nya itu kita masukkan kode ini, oke mungkin itu materi kita tentang remote desktop di Windows Server 2019, kurang lebihnya saya mohon maaf, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,